Intro Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersyukur pada saat ini kita diberikan kesempatan sama Tuhan Untuk belajar perihal apa yang menjadi isi hati Tuhan Alkitab ini yang Tuhan berikan buat kita Mari kita akan sama-sama belajar Sehingga kita semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Tuhan Sesuai dengan harapan Tuhan Sehingga di saat dia menyempur nanti Dia dapat diiman di dalam hidup kita Di dalam hati kita Hari ini kita akan belajar Alkitab dengan tema Apakah yang kita lakukan penting? Mari saudara-saudaraku sebelum kita membaca Alkitab Isi hati Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang di surga, puji syukur dan terima kasih ya Bapak Kami bersyukur menjadi anakmu ya Tuhan Dimana ya Bapak kau mengasihi kami Dan kau memelihara hidup kami Dan kau Bapak naik ke surga tapi tidak meninggalkan kami sendiri Tapi kau berikan roh kudus Yang menuntun kami untuk mengerti isi hati Tuhan Inilah kitab atau isi hati Tuhan Tulisan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami Mampukannya Tuhan untuk kami bisa mengerti Apa yang menjadi isi hati Tuhan Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari saudaraku kita akan baca di dalam imamat 26 Demikianlah firman Tuhan Janganlah kamu membuat berhala bagimu Dan patung atau rugu berhala Janganlah kamu dirikan bagimu Juga baru berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu Untuk sujud menyembah kepadanya Sebab akulah Tuhan Allahmu Kamu harus memelihara hari-hari sahabatku Dan menghormati tempat kudusku Akulah Tuhan Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku Dan tetap berpegang pada perintahku Serta melakukannya Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya Sehingga tanah ini memberi hasilnya Dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya Lamanya musim mengirik bagimu Akan sampai kepada musim memetik buah anggur Dan lamanya musim memetik buah anggur Akan sampai kepada musim menabur Kamu akan makan makananmu sampai kenyang Dan diam di negerimu dengan aman tentram Dan aku akan memberi damai sejahtera Di dalam negeri itu Sehingga kamu akan berbaring Dengan tidak dikejutkan oleh apapun Aku akan melenyapkan binatang buah dari negeri itu Dan pedang tidak akan melintas di negerimu Kamu akan mengejar musuhmu Dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang Lima orang dari antaramu akan mengejar seratus Dan seratus orang dari antaramu akan mengejar selaksa Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang Dan aku akan berpaling kepadamu Dan akan membuat kamu beranak cucu Serta bertambah banyak Dan aku akan menegukan perjanjianku dengan kamu Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan Untuk menyimpan yang baru Aku akan menempatkan kema suciku di tengah-tengahmu Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu Dan akan menjadi Allahmu Dan kamu akan menjadi umatku Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir Supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka Aku telah mematakan kayu kuk yang di atasmu Dan membuat kamu berjalan tegak Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku Dan tidak melakukan segala perintah itu Jikalau kamu menolak ketetapanku Dan hatimu muak mendengar peraturanku Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku Dan kamu mengingkari perjanjianku Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu Yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu Batuk kering serta demam Yang membuat mata rusak dan jiwa merana Kamu akan sia-sia menabur benihmu Karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu Aku sendiri akan menentang kamu Sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu Dan mereka yang membenci kamu Akan menguasai kamu Dan kamu akan lari Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun Tidak mendengarkan daku Maka aku akan lebih keras menghajar kamu Sampai tujuh kali lipat karena dosamu Dan aku akan mematakan kekuasaanmu yang kau banggakan Dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi Dan tanamu sebagai tembaga Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia Tanamu tidak akan memberi hasilnya Dan pohon-pohonan di tanah itu Tidak akan memberi buahnya Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku Dan kamu tidak mau mendengarkan daku Maka aku akan makin menambah hukuman atasmu Sampai tujuh kali lipat setimpal dengan dosamu Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar Yang akan memunahkan anak-anakmu Dan akan melenyapkan ternakmu Serta membuat kamu menjadi sedikit Sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuhajar Dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku Maka aku pun akan bertindak melawan kamu Dan aku sendiri akan menghukum kamu tujuh kali lipat Karena dosamu Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang Yang akan melakukan pembalasan oleh kanap perjanjian itu Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu Maka aku akan melepas penyakit sampar di tengah-tengahmu Dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh Jika aku memusnahkan persediaan makananmu Maka sepuluh perempuan akan membakar roti Di dalam satu pembakaran Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu Dan kamu akan makan Tetapi tidak menjadi kenyang Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku Dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku Maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu Dan aku sendiri akan menghajar kamu tujuh kali lipat karena dosamu Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan Dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan Aku akan melemparkan bangkai-bangkai-mu ke atas bangkai-bangkai berhala Dan hatiku akan muak melihat kamu Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan Dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan Aku sendiri akan merusakkan negeri itu Sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya Tetapi kamu akan kuserakkan di atas bangsa-bangsa lain Dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu Dan tanamu akan menjadi tempat tandus Dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilelekannya tahun-tahun sabatnya Selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuhmu-musuhmu Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya Dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya Pada tiap-tiap tahun sabatmu ketika kamu masih diam di situ Dan mengenai mereka yang masih tinggal diam di antaramu Aku akan mendatangkan kecemasan di dalam hati mereka Di dalam negeri-negeri musuh mereka Sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang Dan mereka akan rebah Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang Seolah-olah tidak menjauhi pedang Sungguh pun yang mengejar tidak ada Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain Dan negerimu akan memusnahkan kamu Dan siapa yang masih tinggal hidup di antaramu Mereka akan hancur lebur Dalam hukuman di negeri-negeri musuh mereka Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga Mereka akan hancur lebur sampai seperti nenek moyangnya Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka Dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia Yang dilakukan mereka terhadap aku Dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku Aku pun bertindak melawan mereka Dan membawa mereka ke negeri musuh mereka Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk Dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yaakub Juga perjanjian dengan Iska Dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat Dan negeri itu akan kuingat juga Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka Dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat Yang dilalaikan selama tanah itu tandus Oleh karena ditinggalkan mereka Dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka Tak lain dan tak bukan Karena mereka menolak peraturanku Dan hati mereka muak mendengar ketetapanku Namun demikian Apabila mereka ada di negeri musuh mereka Aku tidak akan menolak mereka Dan tidak akan muak melihat mereka Sehingga aku meminasakan mereka Dan mematalkan perjanjianku dengan mereka Sebab akulah Tuhan alam mereka Untuk keselamatan mereka Aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu Yang kubawa keluar dari tanah Mesir Di depan mata bangsa-bangsa lain Supaya aku menjadi alam mereka Akulah Tuhan Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan Berlaku di antara dia dengan orang Israel Di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara kepada orang Israel Dan katakan kepada mereka Apabila seorang mengucapkan Nasar khusus kepada Tuhan Mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu Maka tentang nilai Bagi orang laki-laki Dari yang berumur 20 tahun Sampai yang berumur 60 tahun Nilai itu harus 50 sikal perak Ditimbang menurut sikal kudus Tetapi jika lo itu seorang perempuan Maka itu harus 30 sikal Jika lo itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun Sampai yang berumur 20 tahun Maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal Dan bagi perempuan 10 sikal Jika lo itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan Sampai yang berumur 5 tahun Maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak Dan bagi perempuan 3 sikal perak Jika lo itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun Atau lebih Jika lo itu mengenai laki-laki Maka nilai itu harus 15 sikal Dan perempuan 10 sikal Tetapi jika orang itu terlalu miskin Dan membayar nilai itu Maka haruslah dihadapkannya Orang yang dinasarkannya itu kepada imam Dan imam harus menilainya Sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu Imam harus menentukan nilainya Jika lo itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan Sebagai persembahan kepada Tuhan Maka apapun dari pada hewan itu Dipersembahkan orang itu kepada Tuhan Haruslah kudus Janganlah ia menghentikannya Dan janganlah ia menukarkannya Yang baik dengan yang buruk Atau yang buruk dengan yang baik Tetapi jika lo ia menukar juga Seekor hewan dengan seekor hewan lain Maka baik hewan itu maupun tukarannya Haruslah kudus Jika lo itu barang seekor dari antara hewan haram Yang tidak boleh dipersembahkan Sebagai persembahan kepada Tuhan Maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam Dan imam itu harus menetapkan nilainya Menurut baik atau buruknya Dan seperti penilaian imam Demikianlah jadinya Dan jika lo orang itu mau menebusnya juga Ia harus menambahkannya Seperlima kepada nilai itu Apabila seorang menguduskan rumahnya Sebagai persembahan kudus bagi Tuhan Maka imam harus menetapkan nilainya Menurut baik atau buruknya Dan seperti nilainya yang ditetapkan imam Demikianlah harus dipegang teguh Tetapi jika lo orang yang menguduskan itu Mau menebus rumahnya Maka ia harus menambah harganya Dengan seperlima dari uang nilainya Dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula Jika lo seorang menguduskan Sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan Maka nilainya harus sesuai dengan taburannya Yaitu sehemor taburan benih jelai Berharga 50 sikal perak Jika lo ia menguduskan ladangnya Mulai dari tahun Yopel Maka nilainya haruslah dipegang teguh Tetapi jika lo ia menguduskan ladangnya Sesudah tahun Yopel Maka imam harus menghitung harganya Bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun Yang masih tinggal sampai kepada tahun Yopel Dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya Dan jika lo orang yang menguduskannya Benar-benar mau menebus ladang itu Maka ia harus menambah harganya Dengan seperlima dari uang nilainya Dan ladang itu tetap dimilikinya Tetapi jika lo ia tidak menepus ladang itu Malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain Maka tidak dapat ditebus lagi Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yopel Ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan Sama seperti ladang yang dikuduskan bagi Tuhan Imamlah yang harus memilikinya Dan jikal lo ia menguduskan bagi Tuhan Ladang yang telah dibelinya Dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu Maka imam harus menghitung baginya Harga nilainya sampai kepada tahun Yopel Dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu Pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan Dalam tahun Yopel Ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya Yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu Dan segala nilai harus menurut sikal kudus Sikal itu harus 20 gera beratnya Akan tetapi anak sulung Yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan Tidak boleh dikuduskan oleh siapapun Baik seekor lembu maupun seekor kambing atau dombah Itu milik Tuhan Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram Maka haruslah orang menepusnya menurut nilainya Dengan menambah seperlima Dan jikalau tidak ditebus Haruslah dijual menurut nilainya Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang Bagi Tuhan Dari segala miliknya Baik manusia maupun hewan Maupun ladang miliknya Tidak boleh dijual Dan tidak boleh ditebus Karena segala yang dikhususkan adalah Maha kudus bagi Tuhan Setiap orang yang dikhususkan Dan yang harus ditumpas diantara manusia Tidak boleh ditebus Pastilah ia dihukum mati Demikian juga segala persembahan Persepuluhan dari tanah Baik dari hasil penih di tanah Maupun dari buah pohon-pohonan Adalah milik Tuhan Itulah persembahan kudus bagi Tuhan Tetapi jikalau seseorang Mau menebus juga Sebagian dari persembahan persepuluhannya itu Maka ia harus menambah seperlima Mengenai segala persembahan persepuluhan Dari lembu sapi atau kambing domba Maka dari segala yang lewat Dari bawah tongkat gembala Waktu dihitung Setiap yang kesepuluh Harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan Janganlah dipilih-pilih Mana yang baik dan mana yang buruk Dan janganlah ditukar Jikalau orang menukarnya juga Maka baik hewan itu maupun tukarannya Haruslah kudus Dan tidak boleh ditebus Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan Kepada Musa di Gunung Sinai Untuk disampaikan kepada orang Israel Demikialah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari sejenak kita membayangkan Seandainya kita telah mendengar Satu gagasan tentang apa yang baik Dan apa yang salah Dan kita memutuskan untuk setuju akan hal itu Tetapi di kemudian hari Hal itu kemudian terasa sangat membosankan Dan kita merasa menjadi terikat Kita merasa Lagipula hari ini siapa yang masih hidup Seperti itu Jadi kita memutuskan untuk tidak lagi terikat Dengan satu gagasan tertentu Anggap saja kita kemudian hidup selama beberapa tahun Dengan cara semaunya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian Seseorang memulai juga satu gagasan Tentang apa yang baik dan apa yang salah Tetapi ya kemudian terus memegang prinsip itu Tahun berganti tahun Datang dan pergi Tetapi orang ini tidak melihat Bahwa ia perlu meninggalkan prinsip yang salah dan yang benar itu Apakah kita kemudian mengharapkan hidup kita dan hidupnya akan sama? Bapak Ibu Saudara kalimat-kalimat dari imamat berkata Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai Untuk disampaikan kepada orang Israel Di imamat saja Tuhan telah memberikan kepada umatnya 27 pasal peraturan dan prinsip untuk diikuti Kemudian setelah memberikan hukum-hukum itu Menurut kita Allah harus mengakhirinya dengan apa? Janji, 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 janji dan peringatan Dalam imamat 26 Mengingatkan akan apa yang akan Tuhan lakukan jika kita mengikuti perintahnya Dan ia juga mengatakan apa akibat bila kita tidak mengikutinya Bapak Ibu bagaimana cara kita menjalani hidup akan membawa perbedaan dalam hidup kita cepat atau lambat? Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan Kami mengakui bahwa seringkali kami melihat perintah-perintah Tuhan hukum dan nasihatmu Sebagai satu hal yang membosankan dan membuat kami merasa terikat Namun Tuhan tolong setiap kami untuk dapat melihat Bahwa segala firman, nasihat, perintah yang engkau berikan Ialah sungguh karena engkau mengasihi kami Ialah karena engkau ingin menjaga kami Dan biarlah kami dapat mengikuti segala apa yang Tuhan inginkan dengan hati yang bersuka cita Dengan hati yang tidak terasa bersungut-sungut Kerana Tuhan mampukanlah kami Mampukan kami untuk dapat melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami Bapak yang baik kami percaya Ketika kami mengikuti apa yang Tuhan inginkan Dalam segala prinsip dan ketetapan firmanmu Maka kami akan merasakan kehidupan yang diubahkan Dari hari ke hari semakin seberupa dengan Kristus Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Apabila sebentar kami akan beristirahat Atau kami akan kembali melanjutkan kerja aktivitas kami Kami mohon Tuhan menolong dengan kami Tuhan menolong kami, Tuhan beserta dengan kami Terima kasih Bapak yang baik, terpujil namamu demi Kristus Kami berdoa Bapak yang terkasih selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita ingat kebenaran firman Tuhan Untuk selalu menghormati dan mengikuti perintah Tuhan dengan setia God bless you Terima kasih